Intro Meski sudah membasuki musim hujan, warga Dusun Hurabegor, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika Kesulitan mendapatkan air minum bersih. Demi bisa mengakses air minum bersih, warga terpaksa menempuh perjalanan kurang lebih 3 km melewati Jalan Translores Momere, Larantuka menuju salah satu mata air di wilayah Waerbura, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura. Pantauan Tribunforest.com Jumat 11 November 2022 pagi, puluhan warga Hurabegor, Desa Darat Gunung, berjalan kaki melewati Jalan Translores, membawa jerigen dari ukuran 5 liter hingga 30 liter. Usai tiba di lokasi mata air Waerbura, warga pun langsung mengambil air untuk dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi, sedangkan warga lainnya mencuci pakaian hingga mandi. Usai mendapatkan air minum bersih, warga menunggu mobil taksi di Jalan Translores, Maumer, Larantuka untuk membawa air pulang ke rumah. Mereka pun mengaku tidak mampu untuk mengambil air minum tangki karena mahal. Selain itu, sebagian anak sekolah terlambat ke sekolah karena pada pagi hari mereka harus mencari air, kemudian barulah pergi ke sekolah. Warga dusun Urabegor berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Sika untuk membantu mendistribusikan air minum bersih ke wilayah mereka. Sementara itu, penjabat desa darat gunung Paulus Yulian Nusa di konfirmasi TribunPores.com mengatakan wilayah dusun Urabegor memang kesulitan untuk mendapatkan air minum bersih karena di wilayah tersebut tidak ada sumber mata air terdekat. Dikatakannya, di wilayah Urabegor memang ada sambungan pipa air minum namun airnya tidak mengalir. Pihaknya mengaku sementara berupaya untuk mendapatkan air minum bersih sehingga warga tidak kesulitan mengakses air minum bersih. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!